Intro Halo teman-teman, nama saya Hari Kemarin itu di Nusatik 2018 Kami bertemu dengan komunitas Iklit Indonesia Itu seneng banget karena kami diberikan kesempatan Untuk wawancara ketuanya Dan sebelum kita masuk ke video wawancaranya Mungkin kita baca-baca kembali Mengenai pelajaran biologi kita zaman dulu ya Itu kan ada klasifikasi saintifik yang dimulai dengan Apa sih itu namanya dulu? Domain, kingdom, film, class, order, family, genus, baru spesies, baru subspesies Ya gitu-gitulah Nah, si Iklit ini sebenarnya ada di urutan family atau keluarga Jadi dia di atasnya genus dan spesies Mungkin disitu dulu deh patokannya ya Kali ini hostnya Betasian itu adalah Halo semua, saya Nami dari Betasian Hari ini kita bertemu dengan Saya Agi Jadi kita hari ini melihat Di belakang kita kelihatan ya Ada siklit-siklit ya Jadi Bang, saya mau nanya nih Buat siklit ini sendiri ya Apa aja sih sebenarnya dari tipenya, jenisnya gitu Bisa dijelaskan sedikit Jadi siklit ini keluarga ikan ya Keluarga dari family ikan Jadi dia tuh dari benua Afrika, Amerika, Asia Nah, ini kebetulan yang kita display di event Nusatik kali ini semuanya Dia Afrika Nah, kita ambil itu karena pertimbangannya Nusatik ini cukup dingin Dan kalau kita masukin untuk yang Amerika Dia agak cenderung kurang stabil ya Kurang stabil untuk menghadapi cuaca dingin Jadi mending kita display yang Afrika Karena Afrika terkenal Dia terbiasa dengan suhu panas Terus berubah menjadi dingin pun dia terbiasa Jadi lebih bisa adaptasi lah Jadi selain dari suhu ya Maksudnya dari apa yang kita lihat di sini Parameter selain dari suhu tuh apa aja sih yang dilihat Maksudnya untuk kita memelihara Kalau minat gitu lah sama siklit Tergantung, kita mau meliharanya siklit dari mana dulu Kalau siklit Amerika yang seperti kita tahu ada diskus Yang secara umum ya Ada diskus, ada main fish Ada geopagus Nah, kalau itu biasanya Main airnya dia settingan kayu Settingan kayu-kayuan Terus dia punya pH juga soft Di bawah 7 atau ya paling banter 7,5 Tapi berbeda drastis dengan yang Afrika Kalau yang Afrika ini dia di atas 7,5 Bisa sampai 9 Untuk pH-nya Derajat keasaman nih Keasaman air Kayak gitu Jadi kalau contohnya nih Kalau lihat siklit yang warna-warni gini Sering banget lah kita lihat Dia tuh diletakkan di dalam aquarium Yang ada image-imagenya kayak marin gitu Kayak ada karang-karangnya Itu kenapa sih kayak gitu Ada sebabnya utamanya apa Jadi gini Kalau di Afrika Memang sebetulnya habitat dia bebatuan Bukan kayu Bukan ini ya Jadi bebatuan Jadi kalau kita disini Mau naikin pH sebetulnya Intinya Karena disini sumber airnya di 7 Dari air penggunaan dari 7 Jadi kalau kita kurang naikin pH-nya Dia warna gak perform Jadi makanya kita bantu penggantian batu Tapi batunya batu yang karang Karena batu karang terkenal bisa naikin pH Kayak gitu Nah tujuannya itu Jadi sebetulnya kalau bicara batunya Sesuai dengan alamnya Dia bebatuan biasa sih Bisa batu kali Atau batu-batu lainnya lah Itu bisa Tapi karena disini kita tujuannya Mau naikin pH Kita pakai batu karang Kayak gitu Nah selain dari contohnya parameter-parameter Dari segi filtrasi dan sebagainya Ada lebih aneh gak dibanding ikan-ikan lain gitu Sama air Lebih simpel sih Kalau saya di rumah ya Seperti dilihat sendiri aja Cuma kapas biasa saja Yang penting ukuran ini aja Ukuran pompa Dia kalau saya volume air Saya kalikan 5 Jadi nanti ketemu Berapa ribu liter per jamnya Untuk kapasitas ideal Kayak gitu Nah ngomong-ngomong nih Maksudnya Sudah di dunia siklit ini Sudah berapa lama? Grup siklit ini Siklit hobis Indonesia ini Tahun ini 3 tahun Sudah 3 tahun? Kebetulan Desember ini Kita mau anniversary Ya jadi sebentar lagi Itu mau jalan 3 tahun Dan kalau komunitas siklit ini Maksudnya Dia Isinya tuh orang dari mana aja sih Maksudnya seluruh Indonesia Atau ada darah-darah tertentu Ya memang kalau siklit hobis Indonesia Kita mengharapkannya sih seluruh Indonesia Ya enjoyin Tapi Tidak menutup kemungkinan Akhirnya nanti terbuka Grup-grup siklit regional Kita sih welcome-welcome aja Tahu tujuannya Mensiklitkan Nusantara lah ya Jadi Nusantara tuh Penghobis ikan tau Oh ada tuh jenis-jenis ikan tuh Keluarga siklit Gitu lah Karena keluarga siklit itu Banyak banget Banyak banget jenisnya Dari Afrika, Amerika Sampai yang Asia pun banyak Jenisnya banyak banget Dan cocok banget Untuk di koleksi lah Jadi kalau Di komunitas siklit hobis Indonesia ini Kira-kira membernya Udah berapa banyak ya? Jalan 3 tahun ini 16 ribuan ya Sekitar 16 ribuan Itu belum termasuk Kehitung yang kepending-kepending Karena banyak yang Tidak ikut Prosedur Jadi kita gak bisa upload Ini pertanyaan paling penting lah Maksudnya Bru sendiri Jadi jatuh cinta lah Intinya Sama siklit nih Karena apa tuh? Sebetulnya awalnya Saya fishkeeper biasa Saya juga dulu Ya main cupang Main Apa namanya Koki Segala macem Ya predatoran Sekarang Kok jadi betah Di siklit ya itu Karena Jujur aja ya Kita namanya Punya piaran tuh Kan pasti ada bosannya Kebetulan di siklit ini kok Gak ada bosannya Kenapa? Karena tingkah laku mereka Dan jenisnya pun banyak Jadi jenisnya itu Jadi Kalau dibilang tuh Gak ada yang expert lah Di siklit Karena terlalu banyak Jenis siklit Dan untuk koleksi semua itu Mustahil lah Gitalah Jadi Kita bisa ganti-ganti Bisa Bisa ganti variasi Dengan Dengan satu keluarga Yang tetap siklit gitu loh Kayak gitu Jadi intinya tuh Kalau siklit tuh Contohnya dari Afrikan Bisa Dicampur sama Amerikan juga Bisa apa Parameter airnya bakal Ini Pasti akan crash Oh pasti akan Pasti akan crash Karena ya Biar gimana Dia beda habitat Kalau yang Amerika kan Senengnya normal ke asam Kalau yang Afrika kan Normal ke basah Jadi tetap Biar gimana ada crash Atau Bisa mereka hidup berdampingan Tapi salah satu Tidak ada yang perform Pasti ada salah satu Yang gak perform Tergantung Parameter airnya tadi Gitu Jadi inilah Kalau salah satu lagi nih Pertanyaan saya nih Yang kita lihat disini Di Nusantik 2018 ini Kita bisa lihat Ada kontesnya Beta Ada kontesnya Gapi Ada kontesnya ini Siklit Kalau dikontesin tuh Apa aja sih yang dilihat Apa ada gak kontes Siklit gitu Ini pertanyaan bagus Yang sebetulnya agak lucu Saya jawabnya Banyak beberapa member yang Kapan sih CHI Ngadain kontes Saya jadi bingung Siklit ini kan banyak Seperti mas lihat Di belakang saya Diskus Diskus itu siklit mas Jadi kalau CHI Ngadain kontes Saya bingung Apa yang mau dikontesin Siklit itu banyak sekali Kecuali memang Lebih terarah lagi Lebih mendalam lagi Kontes diskus Kontes lohan Itu juga termasuk siklit Gitu loh Jadi CHI Bukan dalam konteksnya Untuk kontes siklit Gitu loh Karena siklit itu Banyak banget Kebagi lagi Gitu loh Banyak lagi Ininya itemnya Jadi harusnya Lebih ke spesifiknya Grup yang lebih spesifik Gitu loh Jadi khusus diskus ya Diskus misalnya kayak Ini kan Indonesia Diskus community Nah itu bener Mereka ngadain Apa namanya Kontes ya Karena mereka Ngurusinnya diskus Gitu loh Jadi kalau mungkin Nggak nih nanti Satu hari nanti Adanya Kontes American Siklit Atau kontes African Siklit Gitu Susah ya Kalau saya bilang Karena di Karena di luar ya Khusususnya Kalau kita siklit Yang paling Kiblatnya lah ya Thailand ya Kita bicara Thailand ya Itu aja Kontesnya Aulonokara ya Kayak ini kan Jenis-jenis Aulonokara Ada satu Ya Aulonokara Ya itu Aulonokara Ya Aulonokara semua Gitu loh Jadi nggak ada Jenis-jenis lain African Siklit Dipadu lagi Dengan jenis Buna Atau jenis apa Enggak Jadi Aulonokara Aulonokara Semua kayak Ini kan Belakang diskus Disku semua Kayak gitu Mas Jadi kalau contohnya Kayak Mau dikontesin Warnanya Kayak apa Itu emang Agak susah juga lah Agak susah Karena beda jenis Beda perform Belum lagi Beda keturunan Satu jenis Ini mas kita sebut Dragon blood Ya kan Nggak semuanya Dragon blood Makan merah Walaupun kita Makanan sama Tergantung lagi Balik lagi Ke genetik Gitu Jadi Agak ini Agak susah juga Kecuali Memang kita tahu Indukannya Bagus Atau gimana Kayak gitu Nah jadi Ini pertanyaan terakhirlah Dari saya Kalau contohnya Viewers-viewers kita nih Pengen Nyemplungin diri Ke dunia Siklit Gitu kan Kira-kira Modalnya tuh Gede nggak ya Nah itu Siklit itu Dari yang paling murah 10.300 aja ada Kayak gitu kan Inilah Ramah lah ya Maksudnya Betul Jadi Kita jalanin hobis itu Kalau memang mau di siklit Bicara duit 10.000 aja Bisa kok Jadi 3 Jadi 4 Ada siklit Yang segitu Kalau kita mau bicara Satu tank Kita mau cemplungin uang 10 juta pun ada Gitu loh Siklit-siklit yang Harga jutaan Perekor juga ada Jadi balik lagi Kita sesuaikan dengan Budget aja deh Jadi Jalanin hobinya tuh Enak gitu Kayak gitu ya Jadi saya terima kasih banyak nih Sama-sama Terima kasih udah Ngeri waktu buat Kita mau pacara hari ini Sama-sama 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 Terima kasih Ya Sampai Sama-sama